Nasib Ognum Densus 88 Bawahan Purna Cendral Bintang 4 Polisi Militar Turun Tangan Bribda IM diduga anggota Densus 88 yang membuntuti Jam Pirsus Febri Ardiansyah. Mengutip Treboncateng.com yakini dikabarkan ditangkap polisi militar. Bribda IM disebut-sebut suruhan seorang Cendral Purnawirawan Inisial B. Ia disebut marah soal kejagung yang membangun dari kasus korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Jendral Inisial B ini juga disebut melindungi aktivis tampang ilegal di pangka. Jam Pirsus Febri Ardiansyah mengungkap bahwa Bribda IM membuntutinya saat makan malam di restoran di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer langsung melakukan penangkapan pada pukul 8. Menariknya, Bribda IM sampai naikkan menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, IM saat itu tengah menjalani emisi sikat Jam Pirsus. Aksi pengintian tersebut tidak dilakukan oleh IM seorang diri. Namun ia diduga menjalankan misi tersebut bersama 5 orang lainnya yang diduga dipimpin oleh seorang perwira mendegah kepolisian. Dalam peristiwa ini hanya IM yang berhasil diabankan oleh polisi militer. Sementara itu, dua orang yang mengetahui peristiwa tersebut bercerita bahwa Febri memang kerabakan di restoran yang menyajikan kuliner Perancis itu. Febri saat itu datang bersama satu ajudan dan motor padwar polisi militer. Pengawalan Febri oleh polisi militer TNI itu bukan tanpa sebab. Permintaan pengamaran itu diajukan oleh Jaksa Agung Muda bidang pidana militer karena Jam Pirsus sedang menangani beberapa kasus korupsi besar. Pada kapan terjadi ketika polisi militer yang mengawal Febri merasa curiga dengan kehadiran dua orang yang diduga anggota Densus 88. Mereka terlihat datang tak lama setelah Febri tiba di restoran. Keduanya disebut datang dengan berjalan kaki dan menggunakan pakaian santai serta memakai masker. Saat berada tak jauh dari posisi Febri, dua anggota Densus 88 itu mengarahkan sebuah alat yang diduga sebagai perekam ke arah ruangan tempat Febri berada. Mengetahui hal itu, polisi militer yang mengawal Febri langsung bergegas merengkel dan membawa satu orang anggota Densus 88 menjauh dari restoran untuk diterogasi. Sementara itu, satu anggota Densus 88 lain yang turut menguntir Febri berhasil lolos dari kejaran. Menurut dua saksi yang mengetahui kejadian ini, beberapa dari mereka tampak berada di beberapa titik sekitar 50 meter dari restoran. Terima kasih telah menonton!